ayat satu kalau mama gak boleh marah-marah gak boleh, kalau bimbing boleh marah-marah soalnya mama kepada mama itu gak ngerti makanya mama harus baca alkitab saat malam tapi kan yang yang gak nurut bimbing yang marah-marah berarti bimbing yang harus nurut, kalau kasih tau mama itu juga nurut itu loh itu loh, alkitab itu penting untuk baca mama itu penting penting sekali, nah itu harganya dua ribu, eh lima ribu loh, apanya yang lima ribu alkitab ini supaya mama itu gak bikinin marah-marah berarti kalau adik marah-marah adik ya harus baca alkitab ya beneran baca alkitab ini oke, sekarang cerita cerita apa? janganlah mama marah-marah dia itu saat itu memang ngarang ngarang apa? mama, mama itu jangan marah-marah kok ngarang-ngarang ngomong gitu salah terus? gak boleh ya gak boleh lah kalau lihat youtube terus terus kalau sudah selesai mesti marah-marah berarti kan adik yang bad yang marah-marah mbak baca dulu oh gitu janganlah mama marah oh mama terus bimbing berarti itu bimbing udah udah nurut bimbing berarti mama belum nurut kak bimbing udah ngomong itu orang udah ya di youtube gini cuma sementar satu satu manit terus selesai good udah? ya sekarang ini badan janganlah janganlah